Cuma dia kayaknya ada baper dia whatsapp aku Dan gue punya pacar gak? Ini settingan atau bukan? Aku aja yang jelek gini bisa masuk TV dapet uang Ya Allah bilang, bila aku tidak ada umur Bila ngulfi benci sama aku Jangan dipaksa dia untuk ngeliat mayat aku Kenapa sih ibu? Ibu saya harus kamu yang akses di lampe tura Oke kamu gak ngakuin aku gak apa-apa Tapi kamu itu tetep lahir dari saya Hai para tetangga Eli Sugigi, Eli Sugigi lagi Artis yang merupakan mantan koordinator penonton ini Tidak pernah terlepas dari kontroversi loh Belum selesai dengan kasus yang satu Sudah bikin lagi kasus yang baru Nah bisik-bisik tetangga Eli Sugigi saat ini sedang berseteru dengan anak kandungnya Yang bernama Ulfi Damayanti Kalau kasus sebelumnya merupakan settingan Kira-kira kasus ibu dan anak kali ini Settingan juga gak ya? Kita kupas tuntas yuk Hanya di bisik-bisik tetangga Shhh Ah masa Hai Ketemu lagi sama Iksan Akbar Mesi Anita Dibisik-bisik tetangga Shhh Almasa Eh ya Allah Ceria banget sih Pak Eli Iya bener Cerialah hidup aku ceria terus Selalu ya dia selalu ceria ya Apapun masalahnya apapun beritanya dia Ceria lah karena gak bisa mingkem Betul Eli hanya menangis ketika dibutuhkan Atau dapat briefing-an El nangis nangis gitu Oh engga Oh engga Berapa tel tuh bisa keluar air mata Berapa tel lagi berapa detik ya Itu kalo sinetron Nah iya Nunggu sinetron nunggu berapa tel Iya Nunggu sinetron nunggu berapa tel Tapi kalo kehidupan aku asli Yang real yang gak pernah settingan Yang gak pernah apa Langsung aku keluar air mata karena kehidupan aku diusik Gitu Sama siapa? Siapa yang berani musik? Sama host-hostnya lah Siapa? Host-hostnya kalian itu yang bikin Apa namanya? Host-hostnya kalian? Kau gue Aku kita di kapan? Aku diundang untuk diusik hidup ya kan Berarti kan Tahan, salah Kita disini mengundang ya Untuk mengklarifikasi Beda El Kalo mengklarifikasi itu Kita denger berita Kita tanya langsung Orang yang daripada Gue ngomong dibelakang lo Kalo musik itu Misalnya Po Eli lagi diem nih Terus gak ada masalah apa-apa Terus kita bilang nih Kita bilang disini Di bisik-bisik tetangga Eh tau gak tetangga Po Eli tuh ya Dia tuh ya Emang ratunya settingan Nah itu baru namanya kita ngusik Iya maksudnya Usik boleh Aku maksudnya Mau berserang apa yang Ada dalam kehidupan saya boleh Tapi jangan sampe yang Sampai kepribadi Pribadi banget Nah kalo gue akan bertanya sama yang pribadi Kan kita temen ya Kayak kita temen ya Hahaha Kita kan ketangga Hahaha Oke Baiklah Langsung tadi kita udah liat beritanya Ada Ulfi ya tadi ya Ada apa sebenernya Ini settingan atau bukan Dua pertanyaan tuh Ada apa sebenernya Ada apa sebenernya Ulfi Ulfi tidak mau jadi artis Dan aku memaksakan dia untuk mencari uang lewat dunia entertain Karena Membawa nama Elie Sugigi kan gitu kan ya Yang aku harapkan Yang aku banggakan Hanya Ulfi Karena wajahnya itu cantik Oke Cakep ya El Cantik emang Beda sama aku Aku aja yang jelek gini bisa masuk TV dapat uang bisa Mencikolahkan anak-anakku gitu kan ya Betul Dan Ulfi Dia minta diadopsi sama orang lain Karena tidak mau lagi menjadi anak Elie Sugigi Karena udah sering dibully orang Sering dikatakan orang Sering di Sampai dia depresi katanya Serius loh Serius Gak settingan ini Gak settingan Ini real Kehidupan aku tuh gak pernah settingan loh Gak pernah Gak pernah Gak pernah settingan sama siapapun Aku sama cowok-cowok benar aku menikah Sama Irfan pun aku pernah deket Tapi tidak mengakui Itu terserah dia Oke Kebanyakan kepada Ulfi Aku hanya ngurusin Masalah Ulfi sekarang Kalau misalkan Ya tidak mengakui Sampai aku semalam pengen tulis status Aku pengen gini Ya Allah Bila aku tidak ada umur Bila Ulfi benci sama aku Jangan dipaksa dia untuk melihat mayap aku Aku begitu kan Jangan sampai dia melihat aku Karena aku gak mau Misalkan aku sakit Misalkan aku ada apa-apa Jangan sampai Terpaksa melihat ibunya gitu kan Aku gak mau begitu Po Eli Kalau kita ngomong soal Ulfi gitu ya kan Tadi dia keluar dari rumah Dan tidak mau menganggap Po Eli sebagai ibu Cuma gara-gara dianggap Cuma disuruh menjadi seorang artis Dan dia gak mau Kira-kira ada gak Satu hal mungkin Yang membuat Ulfi Sampai berbuat Sedalam ini sama Po Eli Ada hal apa yang Ada hal juga sih Kayaknya dia mungkin pacaran sama orang Aku ngelarang dia pacaran Karena dia ngelarang aku pacaran Dia kan sama perempuan Dia kok sendiri Aku takut dia kenapa-kenapa bikin malu orang tua Aku gak mau seperti kehidupan pengalaman aku dulu Gitu aku Aku sinakal enggak Cuma aku lari dari orang tua Karena orang tua Udah setuju Aku menikah gitu Aku gak mau dia seperti itu Oke Aku gak mau ibaratnya ada karma Gitu kan dalam kehidupan aku gitu Aku gak mau Kalau emang Ulfi punya cowok Satu Atau dia katanya denger-denger Anggiacan tau kan Dia DM Ada orang DM Anggiacan Ulfi Berpacaran dengan beda agama Kata gitu kan Ngomong Ngomong sama aku Gitu kan Sejak sampai Menikah dengan beda keyakinan Gitu kan ya Terus ada lagi Bilang Ulfi Berpacaran dengan Duda Anak satu Ada lagi yang ngomong lagi Gitu Jadi beda tuh Beda sama yang beda agama itu Gak ngerti juga Aku nanya sama yang dia kerja di TV Kabel kan Gimana kan kabarnya Ulfi Tolong nasihatin dong Ajak ketemu Gitu kan Aku bilang Karena aku udah kembali ketemu Salah satu TV aja Dia begini Begini aja dia Dia gak mau nengok aku Sama sekali gak mau Gak mau dia ke kafeni aja Dia begini aja Dia gak mau nengok aku sama sekali Si Ulfi Aku colek pun dia gak mau nengok Maaf Mo Elie Ini aku mewakili pertanyaan netizen Jangan tersinggung Tapi apakah Ulfi dan Po Elie ini juga membuat Ini cerita supaya naik ke media gitu Oh enggak Demi Allah Rasulullah Enggak Aku gak ada untuk Untuk settingan Marah sama anak Gak ada siapa sih orang Mau settingan marah sama anak Dosa kali Gitu kan ya Karena ada beberapa kali sih Yang sebelumnya juga kan Po Elie ada hubungan Terima aku Ulfi udah lama 9 tahun itu udah sering Emang cek cok Gak cocok Dan Elie kenapa Maksain banget Ulfi untuk jadi artis gitu Kenapa lu terobsesi banget Tapi aku tuh pengen apa Tapi kan ada pekerjaan lain Elie Mungkin iya dia ada passion yang lain Bukan passion yang lain Tapi foto dia Foto-foto mana hasilnya Dia foto Dua bulan terakhir Orang tua harus dibiayain emang Cuman kan Umur aku udah segini Masurnya kan aku istirahat Lihat dia menikah Ngomong cucu gitu Satu aku udah istirahat Hidup dengan anak-anakku Misalkan Ngeliat dia bahagia Bukan aku minta dibiayain sama anak Bukan Cuman Orang tua udah waktunya istirahat lah gitu kan Umur aku udah hampir 50 Gitu kan Kenapa lah Anakku gak ada yang seperti aku Bukan dari uang sendiri gitu loh Untuk jadi bankah sendiri Sekarang jadi Ulvi belum kerja sama sekali Sekarang jadi Ulvi belum kerja sama sekali Sekarang jadi Ulvi belum kerja sama sekali Katanya sih belum kerja Tapi kok dapet duit dari mana Gitu kan ya Dia masih ada endos-endos sih Kata-kata gitu Iya Anak zaman sekarang kan gak kayak Orang tua Elie Jangan dipaksain sama kayak Elie gitu Maksudnya gitu Cuman kan dia pernah pengen jadi artis Mama aku gak ada kerjaan Aku nganggur aku pengen Yaudah jadi acting ya Finetron aku gitu Masukin 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 Poh Elie nanti kesini dong Gitu kan Ternyata dia gak bisa acting Aku tuh gak kuat kayak mama Aku gak bisa kayak mama Kalau Elie kan actingnya jago banget Udah terbukti loh Iya kan Nangis bisa langsung tas Ketawa langsung bisa tas Itu memainkan emosi seorang Para penonton gitu Karena acting Elie tuh jago gitu Sampai mungkin Mengelabui penonton juga Kadang-kadang gitu Sampai orang-orang bilang Oh settingan-settingan Padahal bukan itu Kayak emang kehidupan realnya aja Poh Elie Iya jadi emang bias gitu Antara Elie acting di sinetron Ema Elie acting di kehidupan sehari-hari Karena emang actingnya Elie tuh bagus Sampai ya Hampir sama juga Aku bilang kalo nangis-nangis air mata buaya Engga Nangis air mata buaya Jadi air mata apa? Oh? Air mata beneran Air mata asli yang bening Keluar dari mata aku itu Betul Air mata dari mulut di akhir Karena air mata juga susah buat keluar loh Kecuali kalo misalnya disini pake keran Buka tutup Itu gampang Buka tutup kayak jalur di puncak ya Bo Kalau sinetronnya tuh nunggu berapa tel dulu Iya berapa tel Berapa tel dulu baru aku bisa Tapi ini jago Jago Makanya Bisik-bisik tetangga nih Poh Elie Katanya Ulfi ini marah Sama Poh Elie Salah satunya karena dia minta Poh Elie beli rumah Tapi gak dibeliin sama Poh Elie Bener? Emang beli rumah masih gampang Membalikkan telapak tangan Tapi bener gak Ulfi minta rumah? Bener Ulfi minta rumah bareng-bareng Tapi kan Saya cari uang sendiri Saya tidak ada yang bantuin Selama hampir 14 tahun atau beberapa tahun Aku jadi selama Ulfi besar deh Sekarang Ulfi 22 tahun Dari kecil aku yang biayain Aku Bukan cuma Ulfi yang dibiayain kan? Karena Ada juga Ada keluarga Ada keluarga Bukan berondong Ulfi bilang Nunggitnya habis sama berondong Tapi bener gak habis sama berondong? Suami doang sama suami Lagi itu suami kan gak kerja Jadi aku yang biayain Tapi Iya aku aku ini ya Aku mau biayain Aku pengen tau Tapi sekarang ini Po Eli sama Ulfi tinggal serumah Dari dulu Di rumah sendiri Atau memang masih Masih rumah kontrakan? Ulfi aku bayarin kos Ulfi aku bayarin kos Po Eli tinggal sama? Aku tinggal sendiri sama asisten Oh di rumah sendiri Apa kontrak juga? Aku kontrak Karena kan deket lokasi syuting Rumahku sendiri di Cibubur Cibubur Cipinang Oh ada Ada yoga di sana Ada yoga Ada yoga Aku yang laki di sana Nah Ulfi itu pengen tinggal bareng sekarang Sama Po Eli Dengan rumah sendiri Emang dia minta rumah udah lama Tapi kan aku belum bisa beliin Gitu kan Belum bisa Rumah kan harganya Kalau rumah cuma Isir cari orang-orang di ujung berung Juga dapet Isir yang kecil dan kan Untuk jangka Kalau kaya suti kan jauh Butuh biaya Nanti supir tol apa Kan mahal Jadi sabar sebentar Dikit-dikit Mamanya usaha Gitu kan ya Doain aja Doain anak tuh Doain anak tuh penting banget loh Doa untuk orang tuanya gitu loh Tapi kan di berita-berita Memang Po Eli kan dulu juga royal banget Irfan dulu cepet kasih motor lah Nah Isi rumah juga Po Eli bantuin Mungkin itu juga yang menjadi Kesalahan Ulfi ya Kesalahan si Ulfi Sebenernya Irfan sih gak aku bantuin rumah Cuman Irfan kerja sama aku Bisa mendapatkan rumah Gitu kerja Bukan aku kasih Oke Oh sedih gak sih Anak yang Po lahirkan Sekarang malah tidak mengakui Ya kan Dan Ulfi juga Gak takut disebut anak dorhaka gitu Maksudnya gini Kan Po Eli juga punya anak Yang selain yoga dan Ulfi Ada yang namanya Fitri Dan Fitri ya Nah Fitri ini kabarnya juga bising-bising tetangga ya Dia gak mengakui Po Eli Karena Fitri ya Dari kecil itu udah gue kasih orang Aku tuh susah banget Aku miskin banget dulu Aku miskin banget Sampai untuk rumah sakit Beli susu aja mungkin gak kuat Karena bapanya Ulfi gak kerja kan Jadi Ulfi saat Fitriya di 8 bulan di Candungan udah diminta sama tukang sayur Ada tukang sayur Tukang sayur itu barter sama aku Kasih makan sayur-sayuran aja Gak kasih duit Untuk sehari-hari dia kasih sayuran Terus ke aku Sampai aku lahir biayain dia Cuman aku kasih uang 500 ribu Untuk beli jamu Abis lahiran 14 hari aku serahin Ketua anak ke tukang sayur itu Diajinya nanti kalo udah dewasa Akan diambil Akan dilihatkan Akan diakuin ini mamanya Ternyata saya tunggu sampe umur 24 tahun Gak ada kabarnya Saya cari anak itu Temu Saya cari tanpa alamat Ketemu Ketemu Lagi naik haji ibunya Lagi itu bapanya lagi naik haji Dia aja gak ada Dia kos Ternyata dia kos di arah Jakarta Aku ketemu Irfan sama Irfan aku cari berdua Irfan ngambil nomernya Di capture nomor dia Aku langsung hubungi temenku sama Nanda Aku gak kuat ngomong Jadi temenku Nanda yang ngomong Fitri Eli Sugigi itu ibu kamu Fitri bilang apa respon yang satu itu? Despresi juga langsung kaget Kenapa sih ibu Ibu saya harus kamu yang eksis di Lampetura Ketika gitu Ya dengan 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 masalah-masalah yang inilah Utang lah Apalah inilah Masukan Dia malu Dia malu Apa respon Eli waktu Ngedenger kayak gitu Nangis lah aku sedih Kenapa Aku kira dia akan ketemu aku Akan bahagia Ternyata aku malu Ibu seperti kamu yang eksis Ketika di Lampetura Yang banyak omongan Gitu kan Banyak ini Aku bilang oke kamu gak ngapain aku Gapapa Tapi Kamu itu Tetep lahir dari saya Kamu cantik kan Aku cantik banget Lebihin dulu Lebih cantik ya Oke Ya cantik Dia putih Dia pinter Dia S2 Sekarang kan udah S2 Dia ngambil kuliah di Jakarta Yang terkenal banget Oke El sorry dipotong Sekarang gimana jadi sama Fitriya ini Udah lost aja Udah lost aja Karena dia ngomong Karena dia gak mau terima Leling Dia ngomong gini Aku juga menghargai orang yang udah membesarkan dia dong Aku gak mau ngitungkit Aku sering menghargai orang yang udah kasih Fitri kehidupan Fitri Aku gituin Oke kamu gak ngakuin saya Dia bilang terakhir Dia bilang gini Saya maafkan kamu sebagai ibu Saya maafkan anda Sebagai ibu saya Saya akuin kamu Yang melahirkan saya Tapi saya tidak bisa bersama kamu Sudah jangan ganggu kehidupan saya Namanya kamu sama saya gitu Iya anda 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 jangan ganggu kehidupan saya Oke Pak Eli Ini kalo orang liat Pak Eli Kayaknya di luaran happy terus 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 hidup happy Ternyata banyak sekali cobaan Yang dilalui sama Pak Eli Cobaan Mungkin dibilang orang Sampai bilang anak Kayak itu uang sayurannya Itu saya tinggal Pada saya tau lahir dia Dimana dia lahir Dimana dia saat dia lahir Ulvi pun juga sama Ulvi juga sama Saya melahirkan aja Aku gak punya duit Tapi aku gak mau terulang dengan Fitri ya Aku pinjem sama kakak Oke Po Eli maaf Kipoten Tapi pernah gak sih Terlintas di kepala Po Eli gitu ya Kenapa ya Kok Anak kandung gue sendiri Gak mau mengakui gue Pernah gak Apa ya bahasa Introspeksi ke diri sendiri Melihat diri sendiri Dan merubah untuk masa depan gitu Supaya anak-anak ini bangga gitu Iya Harusnya kan Dengan kerja kerasnya Po Eli Harusnya anak-anak bangga gitu Tapi mungkin ada yang salah dari diri Po Eli sendiri Pernah gak rasa gitu Pernah gak rasa gitu Pernah gak Mungkin itu lah Aku menikah terus Itu kesalahan aku Menikah terus Anakku malu Takut keturunan Karena anakku takut keturunan Nanti dia akan begitu Dapet cowok dia ikut keturunan ibunya Kata gitu kan Aku bilang pada begitu semuanya Aku gak mau kayak mama nanti dicap orang Main berondong Bahkan menikah lagi Menikah lagi Kauin cerai kauin cerai Begitu Takutnya begitu Aku bilang gak usah takut Itu kan katanya takut karma Kata mereka gitu Biasanya sekarang Interfeksi diri saya Sekarang kayaknya saya berhijrah Saya biar gak digangguin sama cowok lagi Tapi setelah ini Masih digangguin gak? Udah setelah nutup gini Karena lo lebih manis sekarang Menurut gue Atau mungkin Po Eli masih gangguin cowok-cowok gak? Oh gak aku gak pernah gangguin cowok Iya gak Pak Cumananya Enggak aku gak pernah gangguin cowok lebih dulu Tapi ada rencana untuk menikah lagi? Insya Allah sih Kalau masih Allah ngasih jodoh saya Saya gak mungkin lo hidup sendiri Tiap malam Tiap malam saya Saya takut dengan malam sebenarnya Saya takut dengan pendatangnya malam Karena pas malam itu saya sendiri Saya tidur Saya gak ada teman curhat Anak-anak gak ada Suami gak ada Saya mau dong bersuami Pasal kesian Bukan masalah untuk Apa ya Untuk teman curhat Di saat saya pulang kerja capek Ada teman Saya di kamar tiap malam gak bisa tidur Tapi jam tiga Saya hanya main handphone Lihat-lihat Anak saya dari akun fax saya Gitu kan Kadang-kadang saya diblokir semuanya Handphone WA IG di blokir Ini saya lihat Bikin akun fax Biar lihat anak saya Gitu Ini itu aja Sedih Tapi si tetangga juga Ini katanya Po Eli juga sekarang ngangkat anak lagi Ya aku pengen angkat anak Baby Kalani Dia kan dia juga anak muda Sudah 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 tapi belum keadopsi Belum cuma dia suka ikut aku aja Kenapa aku tidur Dia masih kecil Masih 3 tahun Belum ngerti apa-apa Kenapa Po Eli Maksudnya bukan Menghalangi Maksud baik Po Eli Buat mengangkat anak Tapi kan ini permasalahan Po Eli sama anak-anak Po Eli aja Kayaknya belum selesai Dan masih Kayaknya jauh sama anak Aku gak mau mikirin Masalah itu Karena aku takut sakit Aku takut Meninggal Jadi gini Mendingin aku hibur diri aku Aku ngambil anak kecil Untuk hibur diri aku Kalau anak-anakku gak mau mikirin aku Aku gak mau mikirin dia Aku takut sakit Itu aja Anak yang Sekarang Diangkat ini Anak bule Ya bapaknya gak ada Bapaknya pergi Bukan anak Po Eli sama bule kan Bukan Jadi anak itu Bukan anak-anakku dikasih kemulai Bukan anak-anakku Aku hati Bapaknya pergi mencari lagi Apa bagaimana lah Jadi Po Eli ambil Oke Po Eli Tapi kemarin juga ada foto Po Eli kan Iya Yang foto Foto kawinan gitu loh Priwet Kita lihat nih Foto Po Eli segigi Foto Priwet Tuh Cowoknya ganteng lagi Ganteng nih El Ini baru lagi bukan yang kemarin Ini baru lagi Siapa Ini hanya foto Oh ini cuma foto Foto di saat Pake Pengantian hijab Oh Emang Tentakan jadi model Karena aku kan baru hijab Aku Dia karena milih artis lain Ketanya mahal-mahal banget Oke Po Eli bayar berapa sama orang make upnya Buar Po Eli jadi model Eh maksudnya dibayar berapa sama orang make up Dibayar gak mahal kan temen Oh Sahabat aku dari Sahabatnya istrinya Pasya Ungga Delia Pasya Punya temen Dia kenalin Tolongin dong temen gue Make upin lu Terus Cowok itu siapa tadi Model juga aja Itu bekerja Dia kerja Dia kerja Dia kerja aku liat Dia punya mobil Aku punya segalanya Cuma dia Kayaknya ada baper Oh gitu Dia baper sama Po Eli Menarik nih tetangga Jadi dia yang baper Menurut Po Eli Dia yang baper ke Po Eli Oh gitu Dia whatsapp aku Aku punya pacar gak Punya pacar gak ma Enggak aku diemin dulu aku gak mau jawab Karena kalo aku bilang punya dan enggak Nanti takutnya dia salah paham Iya Pacar kamu mana gak kalo aku foto begini Aku diemin Aku gak mau ngasih Kenapa gak langsung jawab apa Aku gak mau ngasih Gak mau ngasih Dia takutnya kecewa Atau dia sakit hati Atau dia Kalo Po Eli gak boleh bilang aja Aku bilang aku udah punya pacar Ini fotonya Kalo aku sih begitu Karena aku belum punya pacar kan Dia bilang aja aku gak punya pacar Sakut kasih harapan Belum tentu Bukan belum tentu Karena aku udah tau Oh karena dia udah ada Cara-cara Iya dia aja foto-foto Berani meluk tukang gitu Aku gak boleh gitu kan Bukan diarahin sama fotografer Enggak Dia udah bisa sendirah tuh Belum aku begini Kau pikiran aku deh Aku belum ngaku kau begini Loh kok pinteran dia Dan yang baper dia nih ya Kalo Po Eli kan udah kembal Dia biasanya main ganteng-ganteng begitu Mawa foto aku terus setiap hari Bo Panso sekali Nah makanya gak tau juga Hati-hati Setuju 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 Apa artinya Apa sih Apa sih Apanya Setuju Kalo ucapan perkahwinan apa Congratulations Oke Conversation Ngobras Ngobras dong Tapi kayaknya lebih cakep dari Irfan Sebastian ya Lebih tinggi Lebih mapan yang lebih punya uang lebih ini yang baper dia ke lo apa lo ke dia nih El? dia kayaknya sih aku mah engga biasa aja itu yang terakhir dibawa kesini tuh yang orang Jawa itu orang Solo oh itu iya kan itu udah kenal Henry-Henry itu kemana tuh? itu berapa bulan tuh waktunya? aku ga bisa terusin karena beda agama satu yang mutusin po Yoli? iya aku mutusan berubah IG WA aku blokir jadi kebayangkan kalo misalnya po Yoli dapet jodoh lagi dan dia menikah berapa ratus laki-laki yang menangis di Jakarta betul dan patah hati karena emang aku juga ga tau kenapa ya setiap sama cowo aku deket, satu cowo tuh bisa baper gitu ih gila, karena lo manis El apalagi sekarang lo makinnya ini Indonesia sweetheart loh beneran iya bener tapi anak Ulfi, si Dei Ulfi ini tau ga po Yoli deket sama cowo yang terakhir ini? engga, karena aku emang ga deket emang ga deket-deket tapi kalo seandainya gitu po Yoli nanti ada jodohnya lagi dan akan bilang ga sama anak-anak apalagi Ulfi setiap aku punya cowo terus aku bilang sama dia kok setuju ga Fi? setuju ga Fi? tapi percuma kan kalo Ulfi ga setuju po Yoli kan tetep jalan ya ga juga sih sekarang sih sekarang udah cari yang itulah yang apa namanya yang lebih tua, lebih mapan yang pas aja gitu ya ya nanti kalo ada jodohnya ya kalo sekarang udah ga nyari-nyari dulu udah jadi sekarang belum mau ya masih mau sendiri aja kan lagi ada anak-anak juga kan hidup akan lebih berwarna kan Aditya Gumelar ini masih muda ya? ga mau di jodohin aja Ulfi tidak mau di jodoh kan Ulfi marah sama aku gitu kebalikannya cowo kayak anak satu-satunya orang perbualingga namanya Andra itu parah juga dia ga mau dia ga mau Ulfi yang ga mau atau po Yoli yang ga mau bagi ke dia Ulfi ga mau itu aku jodoh yang lebih sama dia pernah perebutan berondong ga ya sama Ulfi? engga lah pernah naksin-naksian sama Ulfi? kalo Irvan mungkin ya kan Irvan belum pernah menikah Mama kalo Kak Irvan sama aku aja dia pacaran mau ga Kak Irvan gitu ya? nah lu responnya gimana tuh? ga boleh lah sama aku karena kan Irvan kan aku tau Irvan ga mau ngalah sama anak sendiri ya kan anak belum pernah ngerin Irvan bagaimana emang dia jodohnya ke Irvan terus dia bilang dia dia bilang itu kan Irvan ibu tak tau kerjaannya ga jelas ga ada masa depan orang banyak duit beliin tas tapi buat si siapa kemarin? Irma beli baju buat Barbie senar kita tahan nih ngomong-ngomong soal berondong dan Irvan kita mau liat foto ini nih nih foto kemesraan Barbie Kumala Sari dan juga Irvan Sebastian oh ih bertiga tuh ih ih diangkat eh di gendong si Barbie di gendong sama Irvan gue juga pernah ya bilang begitu sama Irvan lu pernah di gendong gitu? ada fotonya ga? no picture hoax? ada 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 fotonya? gua ga di Bali aku di gendong sama dia terus dicepurin gitu hahaha jat banget kalo masalah itu masalah foto doang aku juga pernah ngerasa foto begitu tapi kalau mereka itu settingan eh tunggu tunggu si Irvan tuh emang kenapa sih ga berhenti-berhenti settingannya? biar cari duit lo yang atur siapa? lu ya? yang atur Irma kali bukan yang ko Eli bukan lah bukan si Irma marah caranya orang mencari ekstensi apa namanya? eksistensi itu susah kan sama aku udah berhijak aku udah ga mau diajak-ajak drama-drama lagi ga mau? ga mau catat ya para tetangga lihat ini statement dari Eli Sugigi dia udah berhijak udah hijrah udah adem tidak mau diajak drama-dramaan lagi catat no drama-drama tapi ini ga adil kalo Pak Eli komentarin pasangan Barbie dan juga Irvan ini eh pasangan ga ya? ga tau lah apa settingan sementara pasangan ini ga nimpalin lagi jadi langsung aja kita undang ya ini dia Irvan Sebastian dan juga Barbie Kumalasari silahkan masuk silahkan masuk boleh tepuk tangan dong alay-alaynya Eli ya kan? hahaha Pak Eli ada ini hmmm Jod masuk mereka nih wuuuuh bling 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 assalamualaikum silahkan duduk tangan silahkan bergandengan tangan selamat datang hai hai kak hai Irvan silahkan duduk boleh boleh terserah Irvan di tengah kali biar lucu ya oh Irvan dimana? Irvan di tengah kali biar lucu aduh ga aja itu di umat lupa di tengah kali biar lucu aduh ga aja itu di umat lupa iya seksi-seksi banget kamu kan murim aku juga jadi gimana Poeli yang agak kamu kesini di host kalau Barbie mah begitu mah udah biasa untuk jual dirinya apa? eh jual diri eh maksudnya Poeli bukan jual diri bukan jual diri menjual di tipi di tipi di tipi bukan jual diri tapi juga kan Barbie Barbie tuh ada seksi kan Poeli boleh diem dulu sebentar aku mau menyapa dua orang ini eh dua orang ini iya halo Irvan apa kabar? dari terakhir kali Irvan wampir ke studio bisik-bisik tetangga sekarang lu banyak berubah loh lebih cerah kulit lebih bagus dulu kan ga gitu oh sekarang kan dokternya lah gua kenalin dari awal kalau sekarang kan apa dua warna karena memang pasangannya memang cantik-cantik gitu emang dulu? emang? emang dulu? enggak maksudnya dulu kan saya belum punya pasangan tapi sekarang kan pasangan saya dulu perasaan di tipi kalau udah ngamak gua bilangnya pacaran sekarang ya engga hai saya ratuhalu 2019 yang gua tau dia memang orangnya memang banyak uang tapi ga sombong lu kok punya duit sombong hahahaha ya jangan bener main saran lu ngasetin orang tua lu iya terakhir maaf Umi имо fantasy kehidupan to Terima kasih.